Pemberlakuan PPKM darurat ruas calur pantura kota Berbes ditutup untuk semua kendaraan roda empat atau lebih. Arus selalu lintas dialihkan ke pintu tol Berbes Timur dan keluar di Berbes Barat atau sebaliknya. Satelantas Polres Berbes mengalihkan semua kendaraan roda empat atau lebih yang akan memasuki kota Berbes sejak Sabtu pagi. Semua kendaraan pribadi, anggutan umum, dan kendaraan berat diarahkan memasuki pintu tol Berbes Timur dan keluar di pintu tol Berbes Barat maupun sebaliknya. Hanya sepeda motor yang masih diperbolehkan masuk ke dalam kota Berbes. Kasat lantas Polres Berbes AKP Putri Nurholifa mengatakan pihaknya melakukan pembatasan arus lalu lintas di enam titik untuk menjaga penyebaran COVID-19. Sementara di jalur pantura berbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat, polisi memeriksa surat bebas COVID dan kartu vaksinasi bagi para pengguna jalan. Jika tidak dapat menunjukkan surat tersebut, maka tidak boleh melanjutkan perjalanan. Untuk PPKM darurat ini, kita melihat situasi dan kondisi. Apabila angka grafik COVID ini terus naik, nanti kita lanjutkan sampai dengan tanggal 20. Dari tanggal 3 sampai dengan 20. Untuk di rest area, sama juga. Kita akan melaksanakan pengecekan dan juga random sampling dan juga limboan. Untuk rest area, tidak melaksanakan makan di tempat. Jadi hanya membeli di bungkus, kemudian makan di mobil untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Pengalihan arus di masa pemberlakuan PPKM darurat akan terus dilakukan hingga berakhirnya PPKM darurat 20 Juli mendatang. Yulia Dianto, Kompas TV, Bribes.